yuk guys hari ini Wijadari akan membahas tentang perbedaan dua jenis buah kelapa ya nah kebetulan disini ada jenis kelapa gading merah sama gading kuning guys nah ini gading kuning ya seperti ini ayo nah ini kelapa gading kuning ya untuk rasa buahnya saya udah pernah sering minum ya untuk airnya sangat segar enak ah manis-manis juga ya untuk gading kuning nah bentuk buahnya seperti ini tadi ya temen-temen kalau gading merah yang itu ya gading merah ini ya teman-teman untuk rasa air airnya ini lebih manis daripada gading kuning lebih manis kalau tingkat daging ketebalan daging itu sama ya sama kalau saya disuruh memilih antara gading kuning sama gading merah saya lebih senang gading merah untuk ukuran rasa airnya ini guys tuh eksotis banget ya gading merah seperti ini temen-temen ini ukuran buahnya udah lumayan agak besar ya kalau gading kuning tadi disitu ukuran buahnya masih terbilang masih kecil-kecil temen-temen tuh masih kecil ya temen-temen untuk ukuran buahnya nah disana juga ada temen-temen nah tinggal pilih sesuai selera aja ya kalau temen-temen ingin menanam jenis kelapa gading merah atau gading kuning guys dua-duanya dua-duanya pokoknya bisa membesar ya bisa tinggi hampir 8 meter kan bisa ya lebih ya untuk buah kelapa ini nah itu aja ya perbedaan dari dua jenis kelapa gading merah sama gading kuning nah temen-temen guys 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 jadi udah apa kita menampilkan jenis kelapa gading merah sama gading kuning ya untuk perbedaannya ya buat temen-temen yang suka dengan video kita bisa di-like dan di-subscribe temen-temen semoga bermanfaat see you